Halo, selamat pagi semuanya teman-teman di rumah. Hari ini saya bersama Tahu Spesial yang sudah terkenal banget, sering di TV, Pak Dr. Pandu Riono, MPH, PhD. Beliau, Dr. Pandu Riono is a senior staff at University of Indonesia, Faculty of Public Health, jadi Kesehatan Masyarakat, Department of Biostatistics and Population. Beliau lulus dari Fakultas Medisin, Universitas Indonesia, Wah, dosen saya nih ya, Dr. Pandu, dosen saya, dan Master Degree di Biostatistics dari University of Pittsburgh. Kemudian beliau juga finished PhD-nya di UCLA tahun 2001. Dissertasinya Sexual Networks Among Men and STD HIV Epidemic in Indonesia. Beliau terinfos juga di banyak aktivitas-aktivitas nasional, terutama yang HIV AIDS juga ya, Dr. Pandu ya. Iya, benar. Oke, Dr. Pandu, bagaimana nih kalau melihat strategi penanganan COVID di Indonesia? Nih, Dr. Pandu, sekarang ini. Dr. Pandu kan ahli di kesehatan masyarakat ya, di public health. Kalau kita lihat di Vietnam nih, dari negara yang udah cukup bagus strateginya untuk mengatasi COVID, mereka itu membentuk satu tim di mana pakar-pakarnya termasuk ada juga pakar dari public health. Selain juga dari higien dan epidemiologi, kemudian ada mereka satu organisasi juga, satu grup sama ada science and teknologinya, biomedical science-nya juga, clinical research, dan mereka juga dibantu sama World Bank gitu. Tapi ini kesehatan masyarakat, ini public health ini memegang peranan yang penting karena mereka memegang semua data-data. Jadi saya ingin tanya nih kepada ahlinya nih ya, Dr. Pandu, gimana nih penanganan COVID di Indonesia so far, Dr. Pandu, dari Maret sampai sekarang nih udah Juli, Dr. Pandu. Iya, jadi kalau di Vietnam tuh teman-teman saya semua tuh yang nanganin gitu. Iya, jadi teman-teman dari waktu sekolah di UCLA itu, mereka sekarang lagi memegang tapuk-tapuk pimpinan lah gitu ya. Jadi memang saya udah berkali-kali diundang teman saya ke sana gitu, membantu ini membantu untuk penanggulangan HIV di sana juga. Jadi mereka tuh memang pemerintahnya itu benar-benar menghargai ilmuwan. Iya kan, jadi itu bedanya gitu. Memang dari awal itu mendengarkan sekali pendapat-pendapat ahli dan sebenarnya penanggulangan pandemi ini kan tidak ada yang baru sebenarnya. Iya kan, walaupun ini virus baru, tapi kita menggunakan konsep-konsep yang sebenarnya sudah baku. Dan ini yang menurut saya mulainya dan perlu dilakukan segera. Kita kan jadi berbeda. Pertama kita... Kalau di sini ilmuwan, dokter pandu. Kenapa? Kalau di Indonesia nggak didengerin? Bukan nggak didengerin, dari awal itu malah ada denial gitu kan. Jadi sayangnya itu denial itu dilakukan oleh orang otoritas kesehatan. Otoritas kesehatan kan dokter juga, ya kan. Dan dokter juga gitu. Tapi kenapa dia tidak menghargai sains gitu. Jadi saya meragukan apakah dia ngerti sains nggak gitu kan. Dan tidak memperhatikan bahwa Kementerian Kesehatan itu sebenarnya suatu sistem yang sudah berfungsi untuk melakukan pandemi juga, sudah terlatih. Tapi juga tidak dioptimalkan gitu. Jadi menurut saya memang ada misteri di awal pandemi ini. Kenapa kok pandemi ini diawali dengan penyangkalan, kemudian tidak melakukan, memanfaatkan sistem di Kementerian Kesehatan, bahkan kemudian melakukannya menunjuk suatu agensi yang tidak punya pengalaman sama sekali, yaitu BNPB. BNPB kan suatu badan yang memang menanggulangi kedaruratan, ya, disaster. Tapi mereka tidak paham tentang disaster yang non-alam ini. Yang menurut saya itu kesalahan fatal yang sulit di, apa tuh, di, mengerti, dipahami. Kenapa gitu? Dan menurut saya sih sebenarnya, ya, menurut saya memang pemahamannya memang salah. Ya kan, pemahamannya salah, pendekatannya salah, kemudian dibuatlah gugus tugas. Jadi gugus tugas itu kan panitia ad hoc. Jadi nggak boleh di ad hoc-ad hoc-an itu nggak boleh. Karena kita membutuhkan suatu sistem yang sudah jalan baku di dalam pemerintahan ini, yang bisa menggerakkan semua mobilisasi dan mengusihkan semua kegiatan-kegiatan secara kenegaraan. Ini harus dimanajikan dengan baik. Manajemen pabrik hati harus kuat. Nah, itu yang tidak terjadi. Masih mana nih jadinya, dokter Pandu? Karena kan memang udah Maret sampai Juli. Mungkin kalau tadinya kan kita udah bisa contain atau udah bisa karantina semuanya yang masuk-masuk dari luar, tapi sekarang kan sudah menyebar dan sudah berada virusnya itu di seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sekarang apa nih yang bisa dilakukan? Ya, jadi... Para saintis-saintis sekarang untuk bisa bersama dengan public health and epidemiology atau bagaimana nih, dokter? Ya, jadi gini. Kita kembalikan bahwa respon pandemi ini ke struktur pemerintahan. Bukan oleh panitia etop. Ya, jadi dikembalikan ke siapa? Ke presiden. Ya kan, jadi presiden yang memimpin langsung gitu kan. Jangan dilegasikan. Terus yang memimpin di lapangan siapa? Kementerian Kesehatan. Terlepas dari menterinya ya, tapi kementerian kesehatan. Dan dibantu oleh kementerian-kementerian yang lain terkait. Karena dalam masalah pandemi ini yang sudah akan... Mungkinlah kita anggap bubuk tugas sudah mengawalnya dengan melakukan kecepatan yang baik sekali dan perlu dihargai gitu. Tapi sekarang kan dalam jangka panjang, kita harus kembali ke struktur yang memang pandemi ini direspon secara sistematik oleh kementerian yang memang bertugas melaksanakan itu. Kementerian Kesehatan yang harus mendukung apa aja nih, dokter pandu? Banyak sekali. Kan dampaknya banyak. Dampaknya kan bukan hanya kesehatan. Dampak di ekonomi, dampak di pangan, dampak. Banyak sekali yang perlu kita kerjasama. Yang bisa memimpin semua kan kabinet. Jadi semua kabinetnya bekerja. Jadi dalam pemerintahan Jokowi sekarang ini, tugasnya adalah dua, mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi akibat pandemi ini. Jadi ini jadi tugas visinya Pak Jokowi yang baru. Karena mungkin selama beliau jadi presiden, ini yang harus dikerjakan. Ya kan? Yang karena kita kan tahu bahwa pandemi ini akan lama. Mungkin sampai lima tahun. Ya jangan harap kalau ada vaksin, kemudian masalahnya selesai. Makanya itu ada masalah baru. Kenapa? Karena kita harus memaksinasi 80% penduduk Indonesia. Berapa banyak penduduk Indonesia? 268 juta. Ya kan? Perlu manajemen lagi. Bagaimana kita menggerakkan, punya program imunisasi pada imunisasi dasar, pada balita saja kan. Berapa tahun kita harus melakukannya. Bagaimana rantai dinginnya, bagaimana membuat persianu. Semua kan itu sistem. Sistem layanan harus dibangun. Ya kan? Jadi kita harus fokus pada public health nih sekarang. Bukan menunggu orang sakit, tapi kita lebih ke arah promosi. Promosinya apa? Pencegahan. Supaya orang tidak terinfeksi. Ya kan salah satu itu. Bagaimana terinfeksi? Orang harus. Jadi harusnya komunikasi, bahan, semuanya prinsip kesehatan masyarakat. Aduh, agak-agak breaking ya. Sinyalnya bagus, Dr. Pandu? Sinyalnya? Saya bagus. Saya bagus. Gak tahu. Bagus gak? Oke, oke. Dr. Pandu, jadi dari hasil diskusi bersama... Tidak, tunggu, 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 tunggu. Gak stabil. Udah stabil. Eh... Signalnya gak stabil, Pak. Pandu. Pandu ya. Pak Pandu sinyalnya. Pak Pandu kok mute? Kok di mute? Nah, enggak-enggak. Masih belum stabil ya? Limut. Udah stabil belum? Bagus harusnya. Udah. Belum ya, Mbak Endah? Udah. Dr. Pandu, nah kalau dari sisi kesehatan masyarakat, dari sisi public health, dan diskusi dengan para pakar-pakar dari seluruh negara yang mungkin sama-sama dulu di PhD UCLA bersama Dr. Pandu, apa yang harus dilakukan nih oleh pemerintah Indonesia, terutama mungkin Kementerian Kesehatan, untuk mengatasi sekarang ini nih, sekarang, kejadian yang sudah terjadi sekarang ini di Indonesia, Dr. Pandu? Ada dua yang paling penting. Pertama, memperkuat surveillance. Aktif. Ya, jadi apa saja? Testing. Jadi kapasitas testingnya itu sekarang masih rendah harus tingkatkan. Ya, seharusnya mungkin sehari itu punya kapasitas 100 ribu. Testing sehari seluruh Indonesia. Ya kan, kalau kita mau mengejar dengan kecepatan penularan virus. Ya kan, kedua, kita harus melakukan pelacakan kasus. Atau bahasa Inggrisnya contact tracing. Ya, dan contact tracing itu harus benar-benar bisa mengidentifikasi kontak dari seorang yang dari konfirmasi positif. Harus lebih dari 25 orang yang kita berhasil kontak. Ya kan, kemudian dari mereka dikontak, di-testing lagi. Tidak perlu testing masal, tapi tes pada kontak. Kontak, setiap kontak itu akan banyak. Ya kan, dan kemudian yang sudah positif harus di-isolasi. Jangan isolasi di rumah, di-isolasi di tempat yang kita siapkan di-isolasi. Kalau dia memang sakit, butuh perawatan, taruh di rumah sakit. Kalau tidak sakit, ditaruh di lokasi seperti Wisma Atlet atau tempat-tempat yang kita siapkan untuk itu. Ya kan, itu surveillance. Harus setiap hari ditingkatkan. Kemudian kita harus mengubah perilaku penduduk. Supaya mereka mempunyai perilaku yang mengurangi risiko. Di luar sana itu masih risikonya masih tinggi. Indonesia itu belum aman. Jangan sekali-sekali menggunakan istilah new normal. Itu dianggap sebagai normal. Sudah normal. Kita nggak normal. Kenapa nggak normal? Karena risiko penuhannya sangat tinggi. Bagaimana untuk mengatasinya? Ya kita harus punya perilaku untuk mengurangi risiko. Apa yang kita lakukan? Memakai masker. Kenapa memakai masker? Karena penuhannya di-droplet. Baik droplet yang besar maupun droplet yang kecil. Kapan kita pakai masker? Kalau kita keluar bertemu dengan banyak orang dan kalau kita juga masuk ke dalam ruangan yang juga banyak orang. Jadi kita harus pakai masker di manapun. Terus kemudian apa lagi? Mencuci tangan. Kenapa harus mencuci tangan? Karena tangan kita ini faktor yang bisa memindahkan banyak penyakit. Ya kan? Terus ketiga apa? Menjaga jarak. Menjaga jarak itu juga mengurangi droplet kalau kita lagi bicara dan atau berinteraksi sosial. dengan kombinasi antara perubahan terlaku pada penduduk dan juga memperkuat kapasitas testing maka kita bisa menekan penularan. Itu yang paling penting. Menekan penularan supaya penularan itu tidak terjadi. Kalau kita bisa tekan penularan kematian akan juga kita bisa tekan. Ya kan? Ini yang menjadi penting. Kalau kita menunggu sampai semua sakit ya salah. dan ingat bahwa penyakit ini ditularkan oleh mereka-mereka yang tidak bergejala. 80% penduduk yang terinfeksi itu tidak bergejala dan mereka mengeluarkan terus. Jadi memang kemarin saya juga ada ngobrol-ngobrol dengan para ahli memang perlu juga kolaborasi dengan Menteri Info Menteri Menteri yang informasi kali ya Dr. Pandu ya untuk lebih mesosialisasikan mungkin lewat flyer-flyer di tempat publik kemudian melalui SMS melalui aplikasi dan melalui mungkin bisa ke social media dengan para artis-artis dan influencer untuk lebih ngomongin mengenai cara pencegahan ini ya Dr. Pandu ya. Tapi sayangnya itu bukan untuk foksinya kementeri Info yang sekarang. Kementeri Info yang sekarang itu lebih banyak untuk teknologinya. Nah tapi kita bicara konten konten itu siapa akhirnya kembali lagi ke Menteri Kesehatan ya kan dan kita memanfaatkan juga media semua media komunikasi baik yang dimiliki swasta maupun dimiliki pemerintah baik yang elektronik maupun yang non elektronik yang elektronik bisa banyak sekali flyer cetak dan juga bisa menggunakan media tradisional ya kan kesenian ludruk wayang ya kan atau lawakan dan sebagainya dan kemudian kita juga bisa soap opera dan sebagainya dan saya tidak melihat pesan-pesan itu dari setiap acara-acara yang disenangi oleh penonton Indonesia nah ini yang harus kita 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 ajak dan selebriti kayak Mbak Sonia yang punya pengaruh banyak ya kan kalau Mbak Sonia yang bicara kan mungkin banyak yang dengar dibandingkan saya dan ini yang menurut saya jadi influencer karena atau orang banyak senang dengan korean pop dan sebagainya itu kita sisipkan jadi pesan-pesan itu disisipkan terus-menerus sehingga masyarakat itu sadar karena pandemi ini lama mungkin sampai 3-4-5 tahun kemudian mengenai tadi testing nah gimana caranya supaya testing itu yang selektif dokter jadi kalau kita asal testing tapi gak tahu kan sumbernya itu siapa yang mau di testing itu kan kita harus selektif nah itu gimana caranya supaya selektif dokter pandemi ya testing itu sebenarnya memang harus selektif kita harus mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rawan berisiko untuk terinfeksi yaitu risiko yang mana yang pertama yang suka bepergian kedua yang memang sakit ya kan sakit itu harus dites sakit apapun ke rumah sakit sekarang kita harus tes dengan PCR ya kan yang gawat gitu terutama dengan gejala mungkin bisa dengan gejala flu biasa atau dengan penyakit lain sekarang kan makin tidak spesifik kemungkinan adanya COVID atau dia dengan diabetes tapi tiba-tiba masuk dengan keadaan emergensi harus setiap pasien emergensi sekarang harus diperiksa COVID kalau mereka positif nah kita tanya lagi dari mana dia dapat dan seterusnya nah kita harus memanfaatkan itu semua kayak seperti kasus kelas terbesar di sekolah kedinasan TNI itu kan dari mereka yang datang ke rumah sakit ya kan rumah sakit kok dengan gejala kayak gini terus dites dari mana dari mana ditanya oh dari sekolah kedinasan wah kalau dikatakan pasti kemungkinan dia tertulah di sana kemudian setiap kontak di sekolah itu harus dites ini yang paling penting dan kemudian kita juga mengidentifikasi potensial-potensial klaster seperti yang di DKI sudah dijalankan dengan potensial klaster dari ini dari pasar karena pasar itu setiap hari berkumpul orang antara pedagang dan masyarakat yang cukup intensitasnya cukup tinggi sehingga kemungkinan pedagang tertular atau masyarakat ada yang tertular dari pedagang nah ini atau pedagang menurunkan pedagang-pedagang yang lain nah ini yang perlu diidentifikasi dengan menggunakan mindset mengantisipasi kemungkinan di mana-mana itu maka kita akan bisa menekan penularan mindset itu yang kita harus ubah jangan menunggu orang sakit ya kita harus aktif mengidentifikasi dengan demikian dalam jangka panjang kita bisa menekan sampai titik terendah mempertahankan itu supaya tidak ada gelombang kedua konkret identifikasinya ini gimana aja dok jadi apakah di rumah sakit sudah pasti ya di siap yang panas di klinik di puskus mas ya kan dan juga di semua layanan kesehatan kemudian juga kita edukasi masyarakat kalau punya gejala ini langsung ke rumah sakit benda di tes ya kan jangan menunggu jangan menunggu karena untuk tes covid kan tidak perlu membayar masyarakat itu takut kalau harus membayar dan sayangnya ini sekarang ada ada masyarakat yang takut ya kan disangkat covid kemudian menunda ya kan dan atau kalau ada yang berbayar gitu kan sebetulnya kan untuk tes covid itu tidak berbayar sebarkan lagi melalui aplikasi atau suatu informasi untuk yang tes gratis bagi masyarakat yang memang punya gejala demam batuk gitu ya dok betul yang kita sebut sebagai influenza like illness ili influenza like illness itu ada surveillance yang dikembangkan sejak zaman flu burung dulu karena saya juga terlibat dalam flu burung itu adalah memonitor kasus-kasus yang ada gejala yang seperti influenza like illness kalau tiba-tiba ada peningkatan nah harus di-test kita dilaporkan dan kemudian gejala-gejala gangguan saluran nafas seperti sesak sesak apapun ya kan ya ini yang menurut saya jadi dengan demikian kewaspadanya meningkat iya iya oke kemudian ngomong mengenai strategi keuangan strategi anggaran kesehatan Indonesia untuk lawan COVID-19 nah ini menurut Dr. Pandu ini enaknya kita bisa pakai untuk apa aja anggarannya Dr. Pandu untuk ke program public health bukan pengobatan bukan menyiapkan rumah sakit tapi ke public health kalau kita berhasil di public health tidak ada yang ke rumah sakit jadi public health ini apa promosi tadi edukasi itu harus didanai ya kan kemudian apa screening testing harus didanai ya kan dan kemudian apa lagi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilaporkan tadi penggunaan aplikasi digital itu juga setiap orang di Indonesia barangkali mulai sekarang harus mendownload aplikasi yang mengidentifikasi dia risikonya seperti apa dan ada kemana mau berangkat dan juga dimonitor pergerakannya bukan untuk privacy tapi untuk kepentingan penanggulangan pandemi ini jadi tidak ada pelanggaran privacy tadi apakah orang Indonesia sudah bisa disiplin ya seperti kayak di China mereka kan disiplin banget tuh dipantau misalnya orang-orang tertentu yang memang merah jadi memang bergejala atau yang kuning yang berdekat-dekat dengan orang yang bergejala atau yang hijau yang sama sekali aman sudah orang Indonesia sudah bisa disiplin belum ya untuk melaporkan diri sendiri misalnya melalui aplikasi dokter pandu ya pada minimasi tidak disiplin tapi kalau kita memberikan insentif misalnya kalau mereka mendownload aplikasi ini akan mendapat tambahan pulsa kalau mereka melaporkan kali ini ada bonus pulsa orang kan butuh pulsa siapapun butuh pulsa saya juga butuh pulsa ya kan dengan saya melaporkan itu jadi bukan hanya menghukum kita harus ada proses-proses yang menginsentif anggarannya buat insentif juga ya dok ya betul anggaran untuk rakyat bukan untuk yang punya kekuasaan jadi rakyat itu maksudnya insentif itu bisa untuk yang melaporkan diri atau yang melaporkan temannya atau orang lain mungkin ya yang bergejala yang penting-penting melaporkan dirilah yang penting supaya setiap orang itu tahu dan dia ikhlas melaporkan diri karena dia mendapatkan bonus untuk insentif itu pulsanya dia kan iya perlu gak sih insentif buat misalnya ketua RT ketua RW gitu ya jadi ketua RT ketua RW kan nanti kita dulu saya mengusulkan namanya pembatasan sosial berbasis komunitas ya kan berbasis komunitas dimana kalau di Jakarta tuh lingkungan yang berbasis komunitas itu adalah RW nah RWnya harus di gaji dibayar kenapa tugasnya melaporkan siapa yang gak pakai masker bagaimana prosesnya ini jadi sudah melakukan edukasi berapa kali berapa banyak seperti program-program lainnya dia melakukan edukasi kalau di RW saya kan melakukan edukasi runtau untuk demam berdarah membagikan untuk pembunuh jentik nah itu kan suatu pekerjaan di luar pekerjaan utama dia dia harus memberikan insentif karena dia harus jalan harus memberikan kerja setiap kerja tuh harus dibayar gitu jangan mengharapkan orang tuh suka rela terus-menerus ini menurut saya lupa bahwa bahwa ini kita harus menghargai pekerjaan orang seberapapun kecilnya dengan mereka dihargai mereka akan lebih kerja lebih besar daripada yang harus dibayar itu yang kita lupa bahwa konsepnya oh ini yang suka relawan gak perlu dibayar gak ada gak seperti itu walaupun bayarannya mungkin tidak terlalu tidak terlalu penting ya bagi mereka kecil tapi rewardnya itu yang penting diapresiasi penting ya jadi anggaran maksudnya untuk pencegahan ya untuk informasi untuk kepala RT kepala RW atau siapapun yang menemukan atau melaporkan diri kalau-kalau di Thailand itu dia sukses kata teman saya itu pakai kader kader mereka tuh digerakkan sampai mereka tuh di di tempat-tempat kalau ada pekerja migran baru datang dari wilayah mana dilaporkan sehingga dinas kesehatan atau puskus mas bisa mengidentifikasi bagaimana kontes dan sebagainya bayangin kader gitu kan kadernya dibayar dari mana dok kadernya diambil dari posisi yang mana kader kader-kader kesehatan yang lain padahal mereka punya kader kayak kader posyandu kader itu dimanfaatkan untuk covid oh terus dapat dapat itu dapat insentif dapat insentif tapi insentif ya kan walaupun insentifnya gak besar loh gak besar tapi dia karena bekerja ada memang kader ya bekerja untuk masyarakat ya masyarakat merekognize dia sebagai kader ya kan punya respect dan punya baju seragam seneng kan punya baju seragam dari kader puskesmas ini gitu kan dan kemudian dia berdapat reward kalau dia kerja melaporkan dan sebagainya wah itu jadi bener-bener grassroots movement ini jalan nah kalau di indonesia ini kader yang udah ada apa aja nih dok kader posyandu bisa kader posyandu kader demam berdarah jumantik ingat kan ada jumantik juru apa tuh untuk juga banyak ya kader kader BKKBN kader KB banyak sekali kader-kader yang di masyarakat kader-kader desa itu banyak sekali kita kan punya bisa memanfaatkan dana desa dana desa kita bisa manfaatkan terus ada sukses story apalagi dari negara-negara lain nih dok yang mirip-mirip kita yang mirip Indonesia selain kader gitu ya kader pertama kader jadi pelibatan masyarakat itu penting ya baik di Vietnam maupun di di Thailand itu salah satu karena pemanfaatan pelibatan masyarakat dari awal kan pandemi ini masyarakat tidak dilibatkan ya sekanakan hanya objek oh dikasih bantuan langsung dan sebagainya jangan jangan sangka masyarakat itu butuh bantuan tunel langsung mereka itu bisa membantu sesamanya ada solidaritas sosial yang itu perlu di apa tuh perlu dibangun dipupuk kita kan lupa nih oh gotong royong menolong sesama menolong tetangga itu jadi ikatan kekerabatan tempat kita tinggal menjadi lebih kuat ya kan yang menyumbang-nyumbang menyumbang masker menyumbang masker sama sama seperti itu ya kan kan tidak semua orang bisa beli masker ya kan dan apalagi kalau ada masker dari bak Sonia ada tulisan Sonia Wibowo SW pasti mau pada pakai iya kemarin ikut-ikutan juga sih dok sedikit berakan-berakan dok jadi selain kader apalagi nih dok yang bisa dipanfaatkan kalau dari ya jadi kan pemuka masyarakat nah ini pemuka masyarakat yang penting ya kan toko ada toko agama ya kan ini yang perlu dilibatkan karena mereka itu didengar dari kementerian mana dok ya jalurnya ya kementerian mana banyak sekali kalau kementerian agama itu toko agama ya kan dia punya majelis macam-macam majelis tuh majelis ulama Indonesia majelis sini dan dirangkul komunitas masjid bayangin Pak Yusuf kala itu adalah ketua asosiasi Dewan Masjid Indonesia selain dia ketua Palang Merah Indonesia itu makanya dia beliau tuh terbiasa menggerakkan masyarakat seperti ini saya udah bicara dengan Pak Yusuf kala mohon bantuannya untuk masalah ini dia senang sekali ya kita akan mengerahkan kalau PMI sendiri gimana dok kan PMI bisa membantu untuk plasma dengan terapi plasma ini mumpung dokter dekat sama Pak Yusuf kalau kalian tanya ya bantu kan untuk penelitian penelitian plasma tadi terapi plasma karena hanya PMI yang punya teknologi itu ya kan untungnya kita untuk memisahkan itu kalau rumah sakit kan gak gak semua punya teknologi plasma itu sudah mau di gerakan belum oleh PMI sudah sudah bahkan PMI itu juga melakukan desinfektan gitu kan nyemprot-nyemprot itu juga melakukan seperti itu jadi mereka tuh udah terbiasa untuk bekerja sistematik ya bahkan di hari pertama tuh mereka sudah memborong masker gitu saya bilang buat apa Pak Yusuf kala bikin gudang besar saya udah borong masker sejak bulan Januari bayangkan beliau sudah memikirkan seperti itu ya kan sehingga dia bisa membagikan ketika kita krisis masker pada bulan Maret itu beliau yang menyelesaikan masalah itu ya kan kita digalakan lagi mengenai yang terapi plasma ini biar semua tahu ya kan kekemaran kan yang kasat Pak Andika kan bilang kepada para anak-anak akademinya yang kena COVID itu kalau sembuh nanti janji ya akan menjadi donor untuk plasma untuk terapi plasma untuk membantu para penderita COVID nah mungkin seperti ini bisa lebih digaungkan juga betul juga itu potensial yang luar biasa bayangan sekitar sembilan ratusan ya hampir seribu ya itu siswa dari sekolah kerindasan secapai itu mereka kalau menyumbang mereka kan apa tuh fit gitu kan lebih sehat dibandingkan kita kisah ini yang harus terapi plasma itu yang gejalanya harusnya ringan dong kalau gejalanya panas tidak apa bisa terapi plasma betul kalau misalnya PMI PMI bisa mengpungandangkan oh bagi para yang sehat yang para orang tidak bergejala tapi udah pernah kena COVID harus kembang donor plasma gitu misalnya nah itulah dokter Sonia bahwa setiap krisis selalu ada solusi nah itu kan tadi krisis ada krisis besar kan secapai wah malu semua orang kan sampai ke pelanggan kesatnya terasa kebobolan gitu kan wah gak waspada gitu kan kemudian dia memberikan solusi baru jadi setiap krisis itu ada solusi nah itu yang harus dipikirkan setiap orang bahwa kita itu dalam nekaki sini kita juga melihat bahwa ada opportunity untuk bisa menyesaikan oke siap dokter Pandu oke mungkin pesan-pesan terakhir nih dokter Pandu untuk pemerintah dan juga buat masyarakat oke jadi pesan terakhir kita tuh jangan bilang kita belum menang kita pasti menang bagaimana kita pasti menang ya kita harus melakukannya dengan sistematik sesuai dengan kontribusi kita masing-masing yang penting-penting ini adalah penyakit ada virusnya dan keilmuan itu sudah mengajarkan bagaimana kita harus mengerjakan apa nah itu tinggal diimplementasikan dimonitoring supaya benar-benar di kita bisa berdampak jangan oh sudah dikerjakan tapi kita gak evaluasi ya kan jadi semua bisa jadi kita harus mengubah produk-produk kita harus memperkuat surveillance supaya penduduk itu tidak perlu lagi di karantina di dalam suatu tempat selama berbulan-bulan gak boleh keluar rumah jadi silahkan mereka keluar untuk lakukan aktivitas tapi tadi 3M pakai masker jaga jarak dan mencuci tangan lihat dengan sederhana tetapi itu membutuhkan kepengetahuan membutuhkan supaya pesan itu nyampe dan membutuhkan supaya bisa dilakukan dengan benar dan konsisten sebenarnya ngomong itu kan maksudnya ngomong itu kalau teori-teori udah banyak ya dokter cuman menerapkannya itu ya dok ya yang satu untuk sampai ke detailnya rantai-rantainya itu tuh dok dokter menganjurkan apakah harus ada komite baru yang bersama dengan BNPB atau bersama BNPB aja atau gimana nih dok untuk menangkul semua kementerian-kementerian dan para sains sains-sains ini dokter nggak perlu saya kira semua sains-sains sudah memberikan kontribusi ya jadi harus dikembalikan ke struktur pemerintahan ya kan ini negara yang harus menyelesaikan ya kan jadi negara yang harus menyelesaikan ya misalnya saya dengan teman saya diajak sama teman-teman bikin gerakan pakai masker GPM ya kan yang dimimpin Mas SIGIT wah itu bantuan dari kalangan-kalangan teman-temannya networknya mereka itu luar biasa padahal sederhana pakai masker ya kan lewat mana pasar banyak angin setiap minggu itu saya atau setiap dua minggu sekali harus melakukan penyeluhan pada pelatih-pelatih pengolah pasar di seluruh Indonesia kita akan punya target menjangkau seribu lebih gitu ya atau seribu saya lupa itu pasar seluruh Indonesia ini menurut saya pasar pangan pasar tradisional ya bukan pasar modern dan kemudian kita akan menyiapkan masuk pesantren dan sebagainya sudah disiapin semua dan kita akan masuk semua elemen masyarakat padahal cuman apa istilahnya itu pakai masker saja karena kita tahu lah Mbak Sonia kita kalau naik pesawat kita kan dianggap bodoh ya diajarkan bagaimana pakai seatbelt bagaimana melepas ya gak ada bosan-bosannya itu pramugari atau petugas di pesawat itu untuk mengajarkan untuk mengajar dan juga memastikan bahwa orang pakai benar ya kalau lupa diingatkan nah seperti itu kenapa? karena kita mau terbang dengan kondisi yang sangat berbahaya penuh risiko sama seperti sekarang kita dalam kondisi yang penuh risiko jadi pakailah masker dimanapun dan benar dan seringkali kan pemimpin kita pakai masker kemudian dicontohkan salah digantung di sedagu kayak gitu kan kalau mau dilepas ya dilepas cara melepasnya juga benar karena nanti kalau mau dipakai lagi juga jangan terkontaminasi kalau tahu disini kan terkontaminasi sama daerah sini kita yang mungkin kena droplet atau kena kotoran lain kita pakai masker tapi hidungnya kebuka gitu jadi gak ada fungsinya karena mereka gak tahu fungsi masker itu apa gak tahu persis detail ya jadi kalau ada kealpaan yang kecil saja itu lubang hidung kita terbuka walaupun sedikit tertutup kalau ada droplet masuk dia bilang usah selalu pakai masker tapi bagaimana cara pakai maskernya itu jadi pertanyaan kan ya terima kasih banget dokter Pandu atas informasi hari ini terutama dari segi public health ya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang menontonnya dan untuk bisa membuka wawasan dan semoga Indonesia bisa lebih cepat dan lebih taktis ya dalam menangani perang dengan COVID-19 ini dan yang penting kita pasti menang oh iya kita harus menang kita pasti menang tergantung berapa cepat atau lamanya ya dokter Pandu ya bisa menang tergantung dari ini juga nih ke kolaborasi komunitas bersama sipil juga ya terima kasih sekali dokter Pandu atas informasi sama-sama masunya selamat sehat selalu ya dok stay healthy stay safe thank you terima kasih sama-sama thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.